Halo guys, kali ini kita akan nonton pertandingan antara BYU VMAX melawan Samurad V-Star. Nah, sebelum kita mulai, buat kalian penonton yang sudah kembali ke channel ini, berkali-kali tapi belum like, subscribe, dan nyalain lonceng, bisa kalian like-in sekarang ya guys. Dan buat kalian penonton yang baru pertama kalian datang ke channel ini, welcome guys, nonton sampai akhir video ini, dan kalau kalian suka video seperti ini, bisa like, subscribe, and nyalain loncengnya ya guys. Biar kalian selalu up to date sama video terbaru dari channel ini. Oke, yuk kita nonton pertandingannya ya. Oke, disini ada Stanley melawan Dennis ya. Stanley startingnya Meoleta, Dennis startingnya Samurad V ya. Dan giliran dimulai pertama kali oleh Dennis ya. Oke, langsung pakai quick ball dan bola level. Oke. Kita ambil kartu yang dia mau, sambil deck check ya guys ya. Oke, bola levelnya ambil sobel. Nah, disini kita akan lihat ya, MU VMAX melawan Samurad V. Apakah semudah itu menangnya si Samurad V? Karena kan kita tahu ya, Samurad V ini kan weakness ya. Nah, tapi Samurad V itu bisa hajar damage-nya gitu ya, kalau sudah ada damage counter pada lawan ya. Nah, nanti kita lihat nih, gimana caranya si Samurad V bisa one shot MU VMAX ya. Apakah cuma tinggal ping, langsung bunuh, atau mesti ada pakai choice ball. Karena, ini ya, kita tahu MU VMAX. Itu, energy fusion-nya kalau dicolok nggak bisa ditembak ability ya. Jadi, kalau udah cocok energy fusion, nggak bisa dipink Siksagun. Nah, kalau nggak bisa dipink, damage-nya itu kan cuma 110 ya. Kali 2 itu cuma 220 nanti si V-Star-nya. Bola level, Dennis ambil, eh, bola kliknya ambil Sable Eye. Hmm, menarik nih. Kenapa langsung diturunin ya? Padahal ini bahaya nih. Ya, Meoleta bisa, kita lihat ya, di turn pertama jalan keduanya si Stanley, apakah bisa ya? Sobel Sable Eye ya. Ini, terus dia battle VIP pass ya Stanley. Apakah bisa pull off Meoleta 210? Di case yang di perkeningan ini berarti butuh 220 ya, berarti butuh 240 nih. Butuh 1 damage modifier dan 3 energy fusion ya. Nah, battle VIP pass-nya ambil 2 Genesek. Itu udah sembari tech check ya harusnya ya. Nah, udah ada choice belt ya. Berarti cuma tinggal cari 1 energy manual attachment sama 1 LSA. Oke, quick ball. Hmm, dibuang kremometic. Kenapa nggak dipakai aja? Karena hand-nya kosong anyway kan? Ambil Genesek. Geneseknya 3. Oke. Berarti satu lagi Mew lah ya. Turunin Mew. Oke, dia Mew turunin. Terus dia buang kremometic ya. Wih, mantap. Ada Oricolio, terus ada Rose Tower ya. Jadi, twin Rose Tower bisa draw sampai 3 ya. Kremometic buang kremometic. Hmm, head ya. Oke, disini harusnya sih ambil energy fusion ya. Untuk colok ya, karena lebih gampang nyari LSA daripada nyari ini ya. Apa namanya? Energy fusion. Ini diambilnya LSA. Oke. LSA colok. Oke. Nah, kenapa menurut gue ambil energy dulu? Karena kalau misalnya ambil energy kan berarti masih ada 3 energy atau 2 ya. Tapi gak tau sih. Ini tergantung dari deck-nya si Stanley ya. Apakah ada 4 energy atau 3 energy fusion? Kalau misalnya ada 4 ya gak masalah ya ambil LSA. Tapi kalau misalnya 3, artinya ya lebih baik ambil energy. Supaya LSA kan jadi berkurang ya. Energy kan kalau misalnya 3, biasanya LSA 3 nih. Ya, tergantung jumlah LSA sama si energi. Kalau misalnya jumlah energinya 3, LSA-nya 3, berarti Clemometic ambil energy supaya LSA-nya tinggal 3 di deck, lebih besar chance-nya ke draw gitu. Nah, kalau energi ada 4 ya berarti LSA ya. LSA berarti kalau pakai LSA, berarti energi di deck tinggal 2, LSA tinggal 2. Chance-nya sama ya, 50-50. Kalau misalnya energinya Stanley ada 4 di deck, ya ambil LSA benar. Tapi kalau misalnya cuma 3 ya, biasanya lebih baik ambil energy fusion ya. Supaya chance draw LSA-nya lebih besar. Gitu. Kalau misalnya kalian ambil LSA dulu, ya berarti kan kalau misalnya energi 3 ya, LSA berarti energi tinggal 1, LSA tinggal 2. Jadi susah tuh untuk cari manual attachment-nya. Jadi makanya kalau energinya 3 di deck, lebih baik ambil energy fusion. Oke, terus kita lihat tadi udah LSA ya. Terus kemudian tadi udah pasang choice belt juga. Terus dia lepas ini ya, lepas port tablet 1 ya, untuk kosongin hand. Kayaknya ini mau cari, mau paksa cari 1 energi ya. Energy fusion nih. Nah, tadi sayangnya sebenarnya kramomatic yang pertama ya, daripada dia ambil oh, tapi dia gak eh, daripada dia ambil genesec ya, mendingan dibuang aja. Ya, siapa tau 2 kali kramomatic, dia bisa head dua-duanya kan udah dapet energi sama LSA ya. Tapi tadi ini dia cari aman ya, buang quick ball, ambil genesec ketiga. Oke, nah ini wah ini gila, buang-buang alat maju-mundur ya, switch. terus escape rope lagi ya. Karena dia gak dapet energi ya guys ya. Wah ini bahaya sih, buang-buang resources penting ya. Kalau disangkutin, nanti bisa-bisa gak? Kalau energinya habis ya, double turbo juga habis, lawan bisa nyangkutin, menang deck out. Karena kan kita tau ya, MiU VMAX itu drop-nya agresif. Kalau kalian buang-buang alat maju-mundur nih ya, switching option, yang bisa terjadi adalah kalian draw-draw-draw terus, tiba-tiba lawan notice nih, kalian habis switching option, switching option kalian habis, dia boss genesec kalian ya, udah, tinggal antenn-antennanya, kalian gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa mundur, bisa deck out kalian, yang sebagai MiU VMAX ya, kalau gak hati-hati. Oke, sekarang gilirannya Dennis, Dennis ubahin sobol itu pengen Cidrissel, dia ambil profesor ya. Di sini belum ada energy attachment ya, tadi turn pertama miss ya. Dari Dennis, berarti ya, system kalau dia bawa deck patch, dia harus deck patch sama colok manual, supaya bisa nyerang si Samurad V-Star-nya ya, ubah, evolusi gitu ya. Oke, kemudian dia timpa dulu Stadium Rose-nya pake lapangan latihan, baru dia profesor ya. Lapangan latihan itu untuk ambil satu energi dari trash kalian ya. Setiap turn sekali bisa ambil satu energi dari trash ya. Kedua pemain bisa ambil. ini kita liat ya, bakal dapet dark patch, terus energy attachment, terus evolusi, hajar. Nggak dapet. di sini Mew-nya sama manualnya udah dipasang energy fusion ya. Jadi udah aman nih, nggak bisa ditembak zigzagoon, nggak bisa ditembak ability-nya Samurad V-Star. Jadi kalau misalnya Samurad V-Star mau one shot, dia mesti ada Choice Belt ya, sama Hawluka bercahaya ya. 30, 30, 60, 60 ditambah 110, 170 ya. 170 x 2, 340. Mati ya. Oke, ini barusan jalan ini evolusi, terus pake colok ini, IWG ya, ke Bivimax, terus dia Sylen ya. Sylen ini adalah supporter baru, kalian lempar 2 koin, setiap head bisa ambil kartu apa aja dari Crash, taruh ke atas. Nah ini kombo yang baik untuk dipakai bersama Genesic ya. Habis kalian flip, dapet kartu kalian yang mau, kalian kembaliin dari Crash, ke top deck, kalian draw pake Genesic. Ting, Genesic pertama draw 3 ya barusan. langsung switch. Abis ya udah ini ya, berarti tadi udah pake switch, sama escape rope ya. Switchnya udah sama escape rope. Nah ini harusnya udah abis nih. Udah gak ada switching option nih. mungkin lebih baik sabar ya, karena ambil 1 price tuh jadi nanggung. Lebih baik tunggu aja dulu ya. kan lawan juga mesti maju mundur kan, kalau misalnya gak dibunuh. Supaya next turn gali, pake Genesic cari boss untuk bunuh ini Samurad. Kalau dia mau evolusi ya. Nah kalau ini kan dia pukul, price-nya ambil 1, jadi price mapping-nya jadi agak aneh ya. Mesti 4 turn baru menang. Karena kita tahu Dennis gak bawa 3 priser ya. Gak bawa 3 price Pokemon. Jadi, butuh 3 turn lagi untuk menang. Nah disini kalau Dennis bisa kill Genesic kayaknya 3 kali nih tiap turn. Udah, Dennis menang duluan ya dalam 3 turn. Karena si Stanley ambil ini ya, ambil price 1 jadi aneh gitu. Instead of biasanya bisa 3 turn menang, jadi mesti 4 turn ya. Dristalnya di evolusi lagi. Yang di belakang ambil itu dari Dupa ya. Dupa ambil Dristalnya. kemudian Dristalnya lagi dia cari ya. Oke, ambil Profesor. ini di turun Sobel. kalau kemana energi artinya bisa berubah ya. Oke, jadi Samurad. T-Start. Apa tadi Dupa-nya ambil Samurad? ini ya. Level Go, ambil Dristal. Dristal ambil ini. Nah disini, disini si Dennis lupa ya. Karena gak digeser, gak kelihatan tuh si Mio VMAX-nya gak ada energi ya. Dipikir gak ada energi. Nah karena ada energi, ya kita baca sama-sama ya. Fusion, energi. Kartu ini berlaku satu energi apa aja? Hanya dapat dikembangkan butter fusion. Pokemon yang menggunakan kartu ini tidak menerima efek akibat ability Pokemon lawan. Nah, si si Samurad ini kan ability ya. Sisa bulan. Jadi gak bisa. Karena ada energi fusion. Nah karena gak bisa ya, akhirnya Dennis tembak ke Genesek yang di belakang. Nah kalau misalnya bisa, kalau Mio VMAX-nya gak ada energi fusion, ditembak pakai sisa bulan ya. mati langsung one shot 40 ya. 220. Jadi berapa tuh? 260 kali 2 ya. 560 damage-nya total. Atau 400 lah. Pokoknya mati lah. Nah ini nih. Di boss ya. Yang di belakang. Baru dia hajar. Pakai Genesek ya. Serangannya itu 220. 220 minus 20, 200 tetap mati ya. Ini Dennis udah ambil 2 price. Nah, dalam 3 turn harusnya Dennis menang ya. Kalau dia bisa ambil 2 price, 2 price lagi. atau dia bisa one shot. Mio VMAX, udah. Hanya butuh pot-nya. Di sekarang ini Dennis posisinya hanya butuh 2 turn lagi untuk menang. Dengan catatan dia gak miss serangan untuk bisa one shot ya. Atau bisa kill Pokemon-nya si Stanley ya. Oke, di sini pakai lagi Elessa. Oh, oke. Energi Elessa-nya ada 4. Jadi ya wajar tadi ya. Di awal-awal si Stanley ambil Elessa ya. Karena chances-nya sama. 50-50. Ada 2 energi fusion, ada 2 Elessa di deck ya. Nah, di situ tadi kalian lihat ya. Barusan dia keluarin dulu energinya, baru colok. Harusnya kalian selalu harusnya itu tunjuk dulu Pokemon-nya baru colok energi ya guys ya. Supaya gak rancu. Karena itu ditulis jelas gitu. Mesti Elessa di pilih dulu ya. Nih. Eh, pilih paling banyak 2 Pokemon. Jadi pilih dulu baru colok energi ya. Bukan kalian lempar energi dulu baru colok. Ya, mungkin ini ya. Gak terlalu mungkin ah, ngapain sampai detail kayak gitu. Ya. Kalau ada judge pun judge akan ingetin kalian seperti itu guys. Ya. supaya menghindari ini ya. Kalau misalnya kenapa masih pilih dulu ya. Karena kalian tuh ada kemungkinan kalau kalian pilih dulu kalian bisa salah pilih. Dan kalau kalian udah pilih kalian gak boleh tarik balik. Nah, itu penting guys ya. Makanya kenapa harus detail gitu. Bukan masalah mau UPMB atau gimana. Enggak. Memang text-nya seperti itu guys ya. Oke, terus dia pukul pakai serangannya Meletta itu Melius Echo ya. 280 mati ya di one shot ya Stanley ya. Si Dennis ya. Punya Samurad V-Star ya. Oke, disini barusan Dennis interleon Shady D-Links ya. Ambil energi transfer sama Clara ya. Jadi energi transfernya tadi dia pakai langsung ambil satu energi dasar darkness. Ya, kemudian kita lihat apakah dia akan pakai Clara-nya. Oke, dia pakai Clara ya. Nah, Clara ini pilih paling banyak dua Pokemon dan paling banyak dua energi dasar. Biasanya ini combo sama galarian mountainous kecil ya. Oh iya, itu ada tuh. Galarian mountainous kecil ya. Udah ditaruh ya. Sama dua energi. Kemudian sama satu Samurad V-Star ya. Oke, ini si GG ya. Udah tinggal satu turn lagi. Ini kan berarti tinggal colok dua energi ya. Ini ability-nya ya. Ketika kalian turun dari hand boleh colok dua. Terus manual attach. Ini langsung siap nyerang ya. Serangannya adalah marah membara. 20 plus 50 dari setiap jumlah kartu price yang sudah diambil lawan. Stanley udah ambil tiga price berarti 150 tambah 20 itu 170. Dikali dua ya. Itu 340. Kemudian dikurangin ok koreo 320. Tetap mati ya ini ya. Di one shot langsung nih. Jadi disini harusnya sih Dennis udah leading ya. Udah GG nih. Udah bisa dibilang 80% udah menang Dennis ya. Oke tadi dia barusan jaring ya. Baik banget nih ya penggunaan jaringnya ya. Jadi dia looping lagi. Bisa pakai drizzle lagi. Bisa siapin tombol lagi untuk next turn ya. Oke. Oke. Ini drizzle lagi ngambil. Apakah drizzle? ambil level ball. Oke ini level ball mungkin buat next turn. Buat ambil drizzle ya. Jadi si drizzle bisa jadi inteleon. Si tombol bisa jadi drizzle buat ambil. Berarti persiapan untuk next turn bisa ambil tiga kartu ini. Oh enggak dia ambil ini. Ambil zigzagoon. Oke. Menarik. Oke. Terus dia pakai pulpet ya. pulpet masukkan bos sama apa tuh Clara. Oke. Bisa biar bisa di looping ya si galerian motresnya ya. Nah. Di sini lah kekuatan energi fusion ya. Kalian lihat ya. kalau enggak ada energi fusion ini cuma tinggal di pink atau di V-Star ability bulannya Samurad V-Star itu Mew V-Mech bisa di one shot ya. Karena ada energi fusion jadi harus main galer motres kecil ya untuk bisa one shot balik. Oke ini tinggal gebuk mati ya. Next turn udah cuma tinggal bunuh ini aja. Tinggal bunuh Lumeoleta atau si si ini ya si Olicorio bisa evolusi pakai Intel Leon CDD-Lynx hajar pukul ya. Dengan catatan si Dennis bawa energi air ya. Kita enggak tahu dia bawa energi air apa enggak. Tapi kalau versi ini setahu gue yang Niro Aichi top 8 ya harusnya bawa energi air. Jadi bisa nyerang pakai Intel Leon. Tapi akhir ya. Oke. Loh kenapa enggak mati? Kenapa tinggal itu maksudnya satu tinggal 10 ya. Oke. Hmm. Kita lihat ya di sini Olicorio harusnya itu mati loh. Ya. Pelajaran semangat membara selama pakaian ini diterima minimum jumlah 20. Ini tuh Oh. Pantesan ya guys ya. Di Olicorio-nya Indonesia enggak dimasukin translate setelah hitung weakness ya. Jadi ini karena enggak ada ditulis after applying weakness and resistance makanya yang ditangkap itu minus 20 makanya tadi seharusnya 170 kan damage-nya serangannya si Galar Motres dianggapnya karena enggak ada weakness dulu dianggapnya potong dulu 150 x 2 300. Nah ini salah dari translasi ya. Salah dari translasi. Jadi oke. Dia udah chapin Mule colok satu yang di sana terus taruh restauer ya. Nah ini nanti kita akan bahas di akhir ya. Kita akan bahas lebih lanjut nih. Oke. Di sini ya bukan misplay dari Stanley ya tapi misplay karena salah translasi ya. Jadi kalian kalau misalnya belum tahu nanti akan gue jelasin di akhir ya. Kenapa ini apa namanya misplay ya. Bukan misplay ya. Apa namanya. Salah translation jadi menyebabkan orang yang enggak ngerti yang enggak selalu cek sama referensi sama inggris ya. Itu jadi misplay ya. kalian baca ya. Ini enggak ada ditulis setelah weakness setelah menghitung weakness dan resistance. Nah kalau di inggris itu ada dalam kurung after applying weakness and resistance ya guys ya. Langsung aja dari sekarang ya semumpung kita ini. Oke dia mundurin Mufimex-nya supaya enggak mati dia pukul pakai mewleta ya sambil satu price lagi ya. Oke nah udah disini tinggal evolusi pukul depan ya jadi jadi salah sih jadi bisa kalah ini Dennis karena karena oricorionya ya karena enggak 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 gitu seharusnya nih kalau ada judge ya akan diingetin oke binggun jangan dak patye oke dak patye oke Disini jadi kebalik ya Next turn tinggal Pake Mew yang baru ya Boss Tupricer nya si Dennis Udah si Stanley menang ya Karena disini walaupun si Intelion bisa nyerang ya 120 Kemudian 20 kebelakang Tapi 20 nya itu kan kena potong Oricorio ya Karena Intelion itu bilangnya damage ya Bukan taro token kerusakan Jadi 20 nya itu gak masuk Kena minus dari Oricorio Jadi pukul depan mati Oh depan pun gak mati guys Eh depan mati dong Neolita kan 90 ya 120, pukul 20, 100 Oh ya depan Neolita mati Tapi yang dibelakang gak mati ya Yaudah abis itu tinggal majuin Mew Vimex Boss Itu Stanley menang ya Wah ini GG ya Gara-gara Oricorio salah translasi guys ya Ini juga gue baru tau nih Gara-gara Pertandingan ini ya Jadi buat kalian Yang selama ini main Oricorio Itu menghitungnya Gak pake weakness sama resistance Itu salah guys ya Jadi yang bener itu kalian harus lihat Teks inggrisnya Teks inggrisnya itu Setelah ini ya Ada dalam kurung gitu Ya berkurang sejumlah 20 Dalam kurung After applying weakness and resistance Ya Sebelum teks efek ini tidak berlaku blablabla Ya diantara Berkurang sejumlah 20 Titik efek ini gitu ya Jadi titik adalah dalam kurung dulu Baru setelah menghitung Weakness ya Kelemahan dan resistance Harusnya ada dalam kurung Tapi di Indonesia gak ada ya guys ya Jadi ya Kalian harus inget ya guys Next time kalo ketemu Kalo lawannya pikir kayak gitu Kalian langsung refer aja ke bahasa inggrisnya Ya kasih liat Atau kalo perlu kalian panggil judge Lebih Untuk meyakinkan bahwa Yang bener adalah Menghitung weakness and resistance dulu ya guys Baru minus 20 Oke disini Raihan tadi ya Ambil Raihan Oke waktu sudah mau habis Kita liat nih Apakah jadi double loss Atau Stanley bisa menang ya Oke Raihan sudah dipakai Raihan dan Dupa ya Dupanya evolusi Tamworth V-Star Kemudian Ya colok gitu terus Pake Raihan punya efek ya Nah ada ya Oke yaudah Gak bisa pukul depan Next turn mati Neoleta Stanley maju Mew V-Max Harus cari boss ya Cari boss Menang Si Stanley Harusnya ini udah menang Stanley Oke Oke Loh Kenapa nih Lah kenapa pada beres-beres Ken harusnya gak mati itu Mew V-Max kan Hmm Mati ini Si Stanley juga lupa efek orikorionya ya Ya kalau udah kayak begini ya guys Kalau kejadian seperti ini ya Anggepannya lawan concede Sebenernya kalau Stanley sadar Dia bisa menang next turn Ya Disini Kondisi kayak gini yaudah Ya Anggepannya si Stanley concede Tapi kalau ada judge ya bisa diingetin Gitu Karena gak ada Dan terkiri seperti ini Maka Hasil akhir yaudah Anggepannya si Stanley concede ya Oke kita liat listnya mereka ya Listnya Stanley dulu ya Nah Mew V-Max nya 33 Bawah 4 Genesek 1 Orikorio 2 Meleta Ini standar lah ya 13 Pokemon ya Terus Battlefield Happy Pass Relasi Turbo 3 Elisa 3 Boss 1 Sailin ya Yang menarik ini 1 Sailin sih Sailin buat ambil Recovery kartu apa aja di Trash ya Walaupun Flip ya lumayan lah 1 Head juga kadang bisa ambil kartu kunci ya Kemudian ada desa Jubilife Ini juga stadium baru dari pertarangan daerah ya Dimana dalam 1 turn Kedua pemain boleh memilih untuk Shuffle Hand mereka Draw 5 Kemudian End Turnnya mereka ya Oke secara garis besar Ini hampir Mirip-mirip sama versi Turbo ya Cuma dia ada Tech Cardnya yang menarik itu Sailin ya Dan inget ya guys ya Orikorio itu harus di Apply Weakness dan Resistance Baru dikurangin 20 ya Kemudian yaudah Kita masuk ya ke listnya Dennis ya Nah listnya Dennis ini Mirip-mirip sama Top IC ya Top 8 IC regional di bulan Maret kemarin Tapi kalau di Stockwell list aslinya cuma bawa 1 Dark Dark Patch ya Dan gak bawa Sable Eye Sable Eye ini mungkin ya Karena Dennis demen ya Jadi dia masukin Sisanya Samuradnya 3-3 Terus Sobolnya 4-3-2-1 ya Nah kenapa cuma 2-1 Karena yaudah Intellion tuh bisa Quick Shooting ya Buat bantu Damagenya Samurad ya Jadi Oke Kalau kalian demen Intellion Engine ya Bisa coba list ini ya Terus Tech Cardnya Si Sable Eye Bisa kalian ganti-ganti ya Terlebihnya Sesuka kalian aja Gitu Oke guys Kalau sampai sekarang kalian masih nonton ya Nih Kalian jangan lupa tekan tombol di tengah ini Untuk subscribe Dan di kanan kiri kalian ini Ada video medek yang bisa kalian tonton juga ya guys ya Oke See you guys And have a nice day ya Sampai jumpa Sampai jumpa